Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi guys di channel saya di video kali ini saya mau cerita sedikit pengalaman mengenai motor yang di depan saya ini yang sudah saya pakai sekitar lebih kurang 4 tahun belakangan ini ya mungkin teman teman sudah tau ya motor apa ini, melihat dari judul dan mungkin dari penampakan yang ada di video ini ya yuk langsung aja yuk kita bahas bagaimana pengalaman saya selama lebih kurang 4 tahun ini menggunakan motor yang ada di depan saya ini nah buat NMAX generasi kedua yang ada di depan saya ini adalah NMAX dengan tipe tertinggi ya jadi ini adalah tipe ABS nah di tadi dia ada beberapa tipe ada tipe ABS ini adalah tipe yang paling tinggi ya kemudian ada tipe connected non ABS dia sudah dilengkapi dengan kunci keyless kemudian ada lagi yang tipe paling basicnya adalah tipe kunci biasa ya jadi dia masih pakai kunci biasa belum ada fitur keyless ataupun connectednya teman teman oke langsung aja sekarang kita bahas untuk kekurangannya dulu ya kita ceritain selama saya pakai motor ini lebih kurang 4 tahun yang pertama adalah buat NMAX generasi kedua ini adalah ground clearance nya cukup rendah teman teman jadi disini saya sudah pakai ban yang lebih besar ya daripada versi standarnya jadi sekarang bannya sudah saya upgrade untuk belakang pakai 110x70 ya dan bagian depannya 120x70 naik satu tingkat ya dari ban standarnya ini supaya bannya ground clearance nya juga lebih tinggi teman teman jadi motor ini suka mentok ya kalau di posisi tidur mungkin teman teman yang punya NMAX sering mengalami kejadian seperti yang saya alami silahkan teman teman tulis di kolom komentar di bawah kemudian untuk kekurangan berikutnya adalah NMAX generasi kedua ini dari segi karakter tenaga dia dari torsi agak kurang ya teman teman bila dibandingkan dengan kompetitornya Honda PCX ataupun dengan NMAX yang generasi pertama kalau kita pakai harian saya rasa buat tarikannya sangat kurang sekali teman teman jadi kita butuh yang namanya upgrade CVT nya dan itu juga memerlukan lumayan biaya lagi teman teman kemudian kekurangan yang berikutnya teman teman tidak semua variannya ada kunci yang namanya keyless berbeda dengan PCX yang sudah pakai keyless semuanya untuk NMAX ini tidak semua variannya ada kunci keyless nya jadi kita harus beli NMAX yang setidaknya yang connected ya tipe connected untuk mendapatkan fitur yang namanya kunci keyless kemudian untuk kunci keyless ini juga belum dilengkapi dengan alarm anti maling teman teman berbeda dengan yang ada di Honda PCX atau Honda ADV ya dan itu merupakan satu kekurangan yang menurut saya sangat enggak banget ya seharusnya keyless nya sudah dilengkapi dengan alarm ya ngapain nanggung-nanggung kan gitu enggak ada alarmnya nah itu mungkin bisa mempengaruhi ya niat orang untuk membeli Yamaha NMAX generasi kedua ini teman teman kemudian kekurangan yang berikutnya adalah untuk bagasi Yamaha New NMAX ini saya rasa cukup kecil ya bagasinya walaupun dia sudah lumayan besar ya dari generasi sebelumnya tapi ini masih kalah bila dibandingkan dengan Honda PCX ya yang sudah muat buat menampung helm kalau NMAX ini kita enggak bisa masuk helm ya di bagasinya bisa pun masuk itu hanya helm-helm tertentu ya yang ukurannya kecil teman teman jadi itu adalah salah satu kekurangan yang saya rasakan selama menggunakan Yamaha NMAX generasi kedua ini kemudian kekurangan berikutnya dari NMAX generasi kedua ini adalah dia motornya adalah predator dari aki ya jadi akinya sering kali tekor hal tersebut terjadi karena adanya fitur Yamaha Connected ya yang sebenarnya fitur yang sangat berguna tapi bisa menjadi fitur yang sangat menyebalkan karena dia sering kali membuat aki motor NMAX dan Airoc itu sering tekor ya itu juga saya alami ya jadi solusinya saya malah mencabut modul dari CCU-nya ya yang buat Connected-nya jadi modulnya ada di letaknya di bagian sini ya jadi saya cabut dan alhasil jadi tidak bisa digunakan ya jadinya untuk fitur Connected-nya yang bisa di seharusnya bisa bermanfaat karena dia memakan aki apalagi kalau motornya sudah digunakan lebih kurang satu minggu ya itu biasanya akinya bakalan tekor teman-teman jadi itu merupakan fitur yang sebenarnya bagus malah menjadi minus dari motor Yamaha NMAX ini nah sekarang kita bicara masalah plusnya ya dari Yamaha NMAX generasi kedua ini yang pertama untuk dari tampang ini motor keren banget ya buat teman-teman yang setuju mungkin bisa tulis di kolom komentar ya motor NMAX ini jujur kalau saya sendiri buat desain masih oke walaupun sekarang ada NMAX generasi ketiga ya NMAX Turbo untuk generasi kedua ini masih sangat enak dilihat ya dan dari kompetitornya saya lebih suka dari tampang NMAX yang generasi kedua ini kemudian buat kelebihan yang kedua adalah untuk mesin dia cukup halus ya teman-teman jadi kalau kita starter setahu saya motor NMAX ini dari generasi pertama juga untuk mesin seperti ini ya suaranya cukup halus dan tidak ada yang namanya suara-suara clap brisik atau suara klotok-klotok dari mesinnya nah ini motor sudah dipakai lebih kurang dari 4 tahun ya dan sudah kilometernya sekitar 30 ribuan untuk kondisi mesin masih saya rasakan suaranya masih seperti motor baru nah itu adalah kelebihan yang saya rasakan untuk mesin mantap walaupun tarikannya kurang ya kemudian kelebihannya berikutnya adalah motor ini ini juga lumayan irit teman-teman jadi buat yang bilang NMAX itu adalah motor yang boros mungkin itu adalah riding style nya yang perlu diperhatikan ya teman-teman atau perawatan dari motornya untuk saya penggunaan NMAX selama harian saya masih bisa dapat dikonsumsi bahan bakar sekitar 43 sampai 45 km dan itu lumayan irit untuk motor metik dengan cc 155 cc dengan kenyamanan yang kita dapat ya itu merupakan nilai plus dari Yamaha NMAX ini teman-teman kemudian berikutnya adalah untuk suspensi dia sudah pakai tabung dan ini juga sudah dapat di semua variannya teman-teman untuk Yamaha NMAX generasi kedua ini teman-teman jadi sudah dapat suspensi yang tabung dan cukup empuk dan juga nyaman oke mungkin gitu dulu ya cerita saya sedikit tentang penggunaan Yamaha NMAX selama lebih kurang 4 tahun ini buat teman-teman yang punya pengalaman dengan motor ini mungkin bisa tulis di kolom komentar silahkan ya ceritakan apa aja sih pengalamannya selama menggunakan Yamaha NMAX generasi pertama kedua maupun ketiga ya silahkan tulis komentar di kolom komentar teman-teman oke mungkin segitu dulu ya video singkat dari saya semoga video ini bermanfaat ya like kalau teman-teman suka video ini jangan lupa di share dan subscribe channel ini dan terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati